Update harga bawang, cabai, tomat hingga buah-buahan di Pasar Raya Mekongga, Kabupaten Kolhaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari pantauan Tribun News Ultra.com, pada Jumat 19 April 2024, sejumlah bumbu dapur hingga buah-buahan ini mengalami kenaikan harga. Seperti harga bawang merah, kini tembus hingga Rp60.000 per kilogram. Salah satu pedagang, Enal, mengatakan kenaikan harga bawang merah karena kurangnya stok setelah bulan puasa Ramadan dan Idul Fitri 2024. Adapun harga bawang merah sebelumnya hanya Rp45.000, jika dibandingkan dengan harganya saat ini maka mengalami kenaikan sekira Rp15.000 per kilonya. Bawang putih saat ini dijual Rp50.000 per kilogram, sebelumnya dijual Rp45.000. Cabai rawit juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini Rp50.000 per kilogram. Cabai keriting dan cabai besar masih stabil di harga Rp30.000 per kilogram. Sementara harga buah-buahan, juga sebagian jenis buah mengalami kenaikan harga. Salah satu penjual buah yang akrab di Sapa, Mama Sul, mengatakan buah alpukat dan pisang mulai mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 hingga Rp25.000. Ada pula sejumlah buah yang masih dijual dengan harga normal seperti jaruk, buah naga, apel, dan anggur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.